Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mempertegas dari dalil yang dibawakan oleh Mualib Rahimahullah Ta'ala tentang persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bawakan di penghujung surat At-Tawbah. Dan dalil bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW. Firman Allah SWT. Al-Fatihah. Sungguh telah datang kepada kalian, Rasul dari jenis kalian, yang ini dari bangsa manusia. Begitu Nabi kita merasa berat dengan apa yang akan menimpa pada umatnya, begitu perhatiannya beliau. Dari atas apa yang akan menimpa kalian semua. Harisun alikum bil-muminina ra'ufu rahim. Harisun alikum. Sungguh Nabi itu begitu memperhatikan, jangan sampai ada yang memberatkan dari umatnya. Lihatlah ma'asyal muslimin ibadah Allah. Beliau begitu memberikan perhatian. Oleh karena itulah, kita tegaskan kembali sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Tentang persaksian dari apa yang kita ucapkan. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka kita tegaskan sebagaimana yang sudah kita pelajari hulu semasa kecil kita. Dengan hal-hal yang wajib ada pada Nabi. Yaitu sidik, fatonah, tabliq, amanah. Ini empat perkara yang dijadikan keidah oleh para ulama. Bahwa persaksian kita kepada Nabi dengan mengimaninya. Dengan empat perkara ini insya Allah melengkapi. Apabila kita tidak keluar dari empat perkara ini, maka sesungguhnya itulah persakian yang sejati bagi seorang muslim. Bahwa beliau adalah seorang yang jujur. Benar-benar jujur tidak menyembunyikan apa yang menjadi kewajiban beliau dalam risalah. Ini penting untuk kita pahami bersama. Sebab begitu kita mendapati apa yang kita amalkan pada masa-masa sekarang ini jauh sepeninggal Nabi. Ada sesuatu yang kita anggap lebih baik, atau bahkan baik, dengan alasan baik. Karena memang semuanya seperti itu, beralasan. Ini kan bagus, ini kan baik. Padahal amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Maka itu adalah sebuah tuduhan secara ke dalam. Tuduhan bahwa Nabi kita ini tidak jujur. Buktinya ada kebaikan-kebaikan yang tidak disampaikan. Tak iri. Makanya jangan main-main dalam urusan perkara ibadah. Karena semuanya sudah Allah nyatakan. Sempurna. Maka syaitan dengan berbagi caranya bagaimana menggelincirkan manusia pada perkara-perkara yang disana tidak pernah dibimbing dan diajarkan oleh Nabi. Ini penting. Kadang-kadang kita melihat ada semangat yang luar biasa. Hebat. Luar biasa semangat. Ini adalah baik. Ini kan kebaikan. Itulah pentingnya kita memahami tentang esensi persaksian. Kalau alasan-alasan itu adalah karena baik, bagus menurut pandangan kita, maka akan carut-ngarut agamai. Karena sekaratnya orang akan menganggap ini baik, maka amalkan. Nanti akan kita lewati hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan saya tadi bacakan di bab terakhir dari Faduil Quran itu. dibawakan oleh Sheikh tentang orang yang telah diingatkan, jangan kamu melakukan seperti itu. Apa jawabannya? Alikah bin Mas'ud sudah masing-masing ajalah kita. Abdullah bin Mas'ud sudah mengingatkan ternyata dulu ada ketika dikatakan, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, hendaknya engkau takut kepada Allah, hendaknya engkau mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasul. Maka apa yang dikatakan? Alikah bin Nafs. Sudah masing-masing kita. Maksudnya, ini masing-masing ajalah keyakinan, beda-beda keyakinan. Bayangkan. Alasan itu sudah ada sejak zaman sahabat. Sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang ini? Bahasanya yang lainnya, lakum dinukum waliyadi. Bayangkan seperti itu. Emangnya beda agama kita. Bukan. Ini kita ingin mengembalikan kepada tracknya. Maka itulah pentingnya dakwah. Dakwah itu menyeru. Tentu dengan bahasa yang santu. Dengan sesuatu yang mudah dipahami oleh manusia. Tidak dengan cara mengiljam, mengharus korban. Kita hanya mendawahi. Menyampaikan. Diterima. Wabihi wa ni'mat. Tidak. Ya sudah tanggung jawab sendiri. Yang penting sudah ikumatul hujah di tengah. Jangan sampai ikumatul hujah ini. Dianggap sebagai sebuah bentuk. Caciwaki. Merusak persatuan. Bahasa-bahasa yang lainnya yang kita tidak pernah mengetahui. Seperti itu. Bagian dari merusak persatuan. Yang adalah kita mengembalikan. Kepada apa yang telah dibimbing oleh Nabi. Dan begitulah memang tugas seorang da'i. Nyampaikan. Ini hak. Ini bautil. Ini hak yang benar. Ikuti. Ini yang bautil. Tinggalkan. Silahkan. Setelah itu. Masing-masing kita menjawab. Karena kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Kepala sendiri-sendiri. Tidak bisa mengganduli. Saya ikut ustaz saja. Atau saya ikut biai pulang. Atau ulama pulang. Tidak bisa. Masing-masing. Karena itu sudah sama. Demikianlah ma'asyal muslimin ibadah. Maka persaksian kepada Nabi. Jangan kemudian kita dianggapnya. Dienteng-entengkan. Sehingga para ulama sejak masa lalu. Sudah begitu memberikan contoh. Ini disuatkan kepada Imam Abu Hanifah. Kalau datang dari Allah dan Rasulnya. Ala raksual a'id. Ala raksual a'id itu. Sudah pegang sudah. Pegang. Kalau datangnya dari Rasulullah SAW. Sahih datang dari beliau. Ala raksual a'id. Datang dari para sahabat. Ala raksual a'id. Tapi datang dari tabi ini. Saya laki-laki. Dia laki-laki. Ini yang sudah ditanamkan oleh para ulama sejak dulu. Artinya kalau datang itu. Dalil-dalil keterangan. Dari Allah dan Rasulnya. Selesai. Karena Nabi tidak akan mungkin berkhianat. Beliau adalah seorang yang jujur. Sidi. Dan juga beliau adalah seorang yang cerdas. Orang yang alim. Orang yang pintar. Bukan orang yang bodoh. Dan orang yang paling mengerti tentang agama ini. Jadi kalau siapa manusia yang paling tahu tentang agama ini. Maka Rasulullah SAW. Maka fatahannya beliau adalah seorang yang cerdas. Tidak mungkin Allah menurunkan. Membangkitkan atau mengutus seorang Nabi. Yang dalam keadaan tidak mengerti. Maka beliau adalah manusia yang paling cerdas. Kalau ada jenius besar. Maka beliau adalah orang yang paling jenius. Begitulah. Diriwayatkan tentang Nabi Musa pun seperti. Maka manusia yang paling mengerti tentang agamanya. Adalah. Di bahasa Nabi Musa. Maka Nabi Musa. Sampai kemudian beliau. Diberi pelajaran oleh Allah SWT. Untuk mengikuti. Nabi. Hidir dalam sebuah perjalanan. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Aku orang yang paling alim. Kata Allah SWT. Ada. Selain engkau. Siapa? Hidir. Maka Nabi Musa ingin mengambil ilmu. Lihat. Semangatnya. Jadi semangatnya. Kok ini persaingan? Bukan persaingan. Itu semangatnya. Ketika dikata. Ada orang yang lebih mengerti dalam perkara ini. Maka beliau beruntung untuk belajar. Tentu lihat bahasa surat Al-Kahfi. Tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Hidir. Lengkap. Nabi. Dan Nabi Hidir. Bukan datang dari. Wama fa'altuhu an'amri. Tidaklah aku melakukan seperti ini. Karena dari perkara aku sendiri. Bukan. Dari Allah SWT. Itu pengakuan Nabi Hidir. Ini sebagai pelajaran. Sedangkan dalam perkara kita. Di sini agama Islam. Maka orang yang paling mengertinya adalah. Pastinya Rasulullah SAW. Maka beliau ajarkan kepada. Murid-muridnya itu. Para sahabat. Dan para sahabatnya adalah orang yang alim. Setelah Nabi. Ada tuduhan dari. Orang-orang mu'tajilah. Di masa kemudian. Bahwa para sahabat itu aslam. Dan ini disebutkan pula. Disebutkan ucapan ini kepada. Muhammad Rashid Rizom. Para sahabat itu aslam. Sedangkan kita adalah a'lam. Lebih mengetahui. Maka dikatakan oleh para ulama. Para sahabat itu aslam wa'lam. Mereka selamat. Dan mereka lebih mengetahui. Karena mereka mengetahui. Maka mereka tidak mempertanyakan. Apa yang tidak perlu untuk ditanyakan. Mereka tidak bertanya tentang sifat-sifat Allah. Seperti apanya. Makanya koidahnya itu. Sudah kita jelaskan pada. Beberapa sesi yang lalu. Bahwa dalam hal. Sifat-sifat Allah. Tidak mentak-yib. Tidak mentak-til. Tidak mentashbih. Tidak mentasam-til. Tidak mentah-rib. Itu koidahnya sudah dibangun oleh para ulama. Tentang sifat-sifat Allah. Allah bisama. Allah di langit. Seperti apa? Tidak ada yang tahu. Kefiyahnya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Istiwa al-al-arsh. Ini. Koidah ini dibangun oleh para ulama. Semua para ulama. Menetapkan seperti itu. Kecuali orang-orang di kemudian hari. Dari kalang Muta Jilam. Syariah. Aklaniah. Semuanya mereka mempertanyakan. Makanya lihat. Bagaimana sikap Imam Malik. Di dalam sikap seperti. Pelajari yang ini. Karena ini berkaitan dengan. Masalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah. Kalau kita tidak mengetahui. Apa yang Allah sebutkan tentang dirinya. Di dalam Al-Quran. Juga dikabarkan oleh Nabi-Nya. Di dalam sunnah. Nabi-Nya adalah seorang yang cerdas. Tatat. Tablik. Demikian pula Rasulullah SAW. Adalah seorang yang menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Ini semuanya. Benar-benar terikat satu sama lain. Rasul menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Sedikitpun. Karena kejujurannya. Demikian juga. Karena. Ya ini. Tugas beliau sebagai seorang Rasul. Makanya koidahnya dibangun oleh Imam. Abu Usman Afsabuni. Kata beliau. Maka Allah menjelaskan tentang siapa diri. Sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana. Ketetapan-ketapan dari Allah SWT. Baik tentang dirinya. Tentang hukum-hukumnya. Tentang kisah orang-orang yang berjalan di atasnya. Sampai kata Al-Imam Dukai Murahimullah. Al-Quran seluruhnya Tauhid. Bicara tentang prinsip-prinsip Tauhid. Dan lawannya. Apa? Kesyirikan. Bicara tentang bagaimana sejarahnya orang-orang yang berpijak di atas Tauhid. Dan lawannya. Bagaimana akhir kehidupan dari Ahlu Tauhid. Dan bagaimana orang-orang yang merentang. Dan bagaimana balasan kepada Ahlu Tauhid di surga. Dan bagaimana balasan kepada orang-orang yang tidak berpijak di atas Tauhid. Semuanya tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya berkaitan dengan masalahnya. Makanya Alhamdulillah. Kita mempelajari prinsip-prinsip itu dari berdasar. Karena ini yang kita bangun. Yang ingin kita bangun. Seperti itu. Maka kembali kepada apa yang kita jelaskan. Bahwa Rasul adalah yang telah menyampaikan. Tablet. Menyampaikan semuanya dari risalah ini. Tidak ada yang disembunyikan sedikitpun. Sampai para sahabat. Jahkan kepak. Burung terbang itu. Ilmunya sudah disampaikan kepada kami semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Sehingga di haji wadah Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umud. Bukankah telah aku sampaikan kepada kalian? Warasawad menjawab. Bala ya Rasulullah. Allahumma syahad. Mengangkat tangan beliau ke langit. Ya Allah persaksikanlah. Menunjukkan bahwa risalah ini sudah disampaikan semuanya. Oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sampai kemudian dia mengatakan ini kebaikan ini tidak disampaikan. Sehingga ada ibadah-ibadah. Bikin macam-macam ibadah. Ibadah ini. Ibadah itu. Tata cara ini. Tata cara itu. Subhanallah. Kalau saya tidak membaca. Saya. Silahnya. Ya mungkin tidak tahu. Maka kita sampai. Dan mendengar. Oh ada sholat ini. Ada sholat itu. Ada sholat ini. Yang kita tidak pernah mengetahuinya. Ada bacaan ini. Ada bacaan itu. Ada tilawah kayak gini. Yang semuanya. Tidak pernah ada bimbingannya. Kita dapatkan. Dari ucapan-ucapan para ulama. Yang telah mewarisi ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang bersemangat untuk melakukannya. Dengan alasan. Baik. Lihat. Tuduhan yang sangat mengerikan kepada Nabi. Jadi kalau orang melakukan wahda satul umur. Perkara baru dalam agama ini. Itu orang menganggapnya enteng. Luar biasa. Luar biasa berani. Kelancangannya kepada Nabi. Menuduh Nabi. Tidak menyampaikan. Jangan kemudian. Berlindung dari. Dengan istilah. Ini kan khila. Ada perbedaan. Itu tadi. Sudah masing-masing saja. Ini alasan yang. Ya ini. Sangat. Tidak bisa kita paham. Datang. Dari seorang Muslim. Begitu. Karena. Berarti ada sesuatu yang harus kita koreksi. Dari persaksiannya. Dari persaksiannya. Meragukan kepada Nabi. Saya tidak ragu. Tapi kenapa apa yang Nabi Allah tidak lakukan. Kamu melakukan. Tapi kan baik. Itu lihat. Alasan yang seperti. Masya Allah. Dan semangat orang melakukannya. Kuncinya disebutkan oleh. Abdullah. Ibn Abba. Ya ini. Abdullah bin Abba. Surah di Allah Ta'ala. Kata beliau. Syaiton. La yaf'alu fi qalbin marir. Syaiton itu tidak berbuat apapun. Kepada orang yang hatinya sakit. Qalib yang sakit. Kecenderungan kepada sesuatu. Yang tidak diajarkan oleh Nabi. Makanya dia punya semangat. Artinya. Remnya itu. Dilos. Kepada orang-orang yang seperti. Mukanya luar biasa. Ininya semangatnya. Pada sudah. Ngalahkan. Ninggalkan keluarga. Ninggalkan itu. Kalah. Untuk amalan-amalan yang tidak jelas. Demikian lama asya al-muslim ini. Dan yang terakhir adalah. Amanah. Stabilik amanah. Rasul. Benar-benar seorang yang memiliki amanah dari sisi. Amanah menyampaikan. Amanah dari agama ini. Sehingga beliau pantas menjadi. Suri tauladan. Dan inilah. Yang dimaksud dengan. Persaksian kita. Kepada Nabi kita. Muhammad SAW. Yaitu. Kaedahnya adalah beritiba. Sehingga. La matbu' bihaqin illa rasul. Tidak ada yang berhak untuk diikuti. Mulai diikat adalah rasul. Sehingga. Hati-hati. Masya al-muslim ini pada Allah. Jangan. Kita ingin memposisikan diri. Orang yang ingin diikuti. Jangan memposisikan diri. Ingin untuk menjadi orang yang diikuti. Saya mau ikut. Dawu Ustadz. Jangan. Boleh kayak gitu. Dawu-dawu kayak gitu. Sama Dawu Ya'i. Saya Dawu Afulan. Jangan. Ikuti dahulu. Dan keterangan. Berarti kita dituntut untuk belajar. Dituntut untuk berilm. Sebab ketika bentuknya. Dawu-dawu tadi. Pengiputan-pengiputan tadi. Itu akan menimbulkan taasum. Panatis. Yang sangat mengerikan. Dan ini yang menjadi penyakit kita. Di masa-masa sekarang. Dalam banyak hal. Dalam banyak lemak. Kalau sudah. Yakin itu orang diikuti. Maka orang ini akan diposisikan. Sebagai manusia sempurna. Gak ada salahnya. Tak tersentuh. Ketika ada sampai kritik. Gak mungkin dia. Apa memang dia tidak tahu dalil. Seperti yang kalian katakan. Tidak ngerti bacaannya. Seperti itu. Ya subhanallah. Makanya kemarin dari awal-awal kita bicara tentang masalah ini. Pada bab-bab tertentu. Kita sudah mendapati bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada seorang alim pun. Pasti badannya ada perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Pasti ada. Siapa orang yang paling alim setelah Nabi-Nya? Abu Bakar Asidik. Pastinya. Karena beliau adalah orang yang terbaik setelah Nabi-Nya. Kan begitu. Manusia terbaik setelah Nabi siapa? Abu Bakar Asidik. Kesepakatan sebagian disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Kuna. Natakallah. Kami berbicara. Artinya baik. Ini diantara para sahabat ini. Ngobrol berjumpa. Bahwa orang baik terhadap Nabi-Nya adalah Abu Bakar. Setelah itu Umar. Setelah itu Usman. Dalam kondisi Rasulullah masih hidup. Perbincangan itu ada. Dan terdengar oleh Nabi. Dan beliau mendiamkan. Menunjukkan memang betul. Maka Abu Bakar adalah orang yang paling. Dan tentunya orang paling alim. Kenapa? Banyak riwayat-riwayat menyebutkan. Rasulullah sekali luar. Bersama Abu Bakar. Rasulullah masuk ke satu tempat. Bersama Abu Bakar. Rasulullah pergi. Bersama Abu Bakar. Menunjukkan kemana pun Abu Bakar pergi. Rasulullah pergi. Maka Abu Bakar menyertainya. Apakah kemudian Abu Bakar yang paling mengerti semua itu? Ternyata ada riwayat. Ketika ada seorang wanita tua. Yang bertanya tentang hak waris. Tentang keadaan dirinya. Disebutkan dalam surat yang lekap. Karena ini hanya sekedar penuhikilan. Maka kita anggap. Kata Abu Bakar. Aku tidak mengetahui bahwa engkau mendapatkan hak waris seperti itu. Maka sedih wanita tersebut. Tapi tunggu. Kata Abu Bakar. Barangkali ada sahabat yang lain yang mengetahui. Tuh lihat. Maka bersaksi beberapa orang dari sahabat Rasulullah. Aku mempersaksikan bahwa wanita ini mendapatkan sekian. Kata yang lain. Iya aku pun mendengar. Ini lihat. Ternyata Abu Bakar tidak mengetahui perkara ini. Yang justru diketahui oleh orang lain. Kalau kita kemudian. Pasti Abu Bakar mengetahui semuanya. Buktinya dari sisi ini. Beliau tidak perlu tahu. Mungkin kita masih ingat. Sebentar. Ini yang dijadikan hujah oleh para ulama. Ketika bicara tentang riwayat ini. Ini adalah tentang walaupun satu keterangan. Tapi datangnya dari Rasulullah. Itu menjadi dalil. Bisa mengalahkan. Walaupun orang itu adalah orang yang paling kuat sekalipun. Kalau itu terjadi. Kalian para sahabat. Paham yang saya maksudkan? Jadi. Walaupun kita mengap orang ini alim. Bahkan banyak orang-orang alim. Ternyata kalah dengan satu keterangan. Ketika keterangan itu membawakan dalil dari Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya dalam perkara Abu Bakar tadi. Walaupun beliau orang yang dianggap kemana-mana bersama Nabi. Tapi ada yang terluput. Menunjukkan. Tidak sempurna ilmunya. Dan itu bukan selahan. Menunjukkan sebagai bentuk kepada kita. Bahwa kalau Abu Bakar saja. Yang kemana-mana bersama Rasul. Ada ternyata terluputkan satu keterangan. Bagaimana manusia yang jauh hidupnya. Tidak bertemu dengan Rasul atau masanya jauh. Sebab ada. Sesuatu yang terkadang ditanamkan di tengah-tengah masyarakat. Imam ini kemana-mana belajarnya. Ke Baghdad. Ke Mesir. Ke Syam. Ke Yemen dan sebagainya. Ke Hijaj. Berarti ilmunya lengkap. Sedangkan imam-imam yang lain hanya tinggal di situ saja. Maksudnya imam Ahmad hanya di Baghdad saja. Imam Abu Hanifah hanya di Kufah saja. Imam Malik hanya ada di Madinah saja. Sedangkan. Ini yang dimaksud kepada imam Syafiq. Karena berlebihannya kepada imam Syafiq. Sedangkan imam Syafiq keliling dunia. Jadi lengkap semuanya pada beliau. Rahimahullah ta'ala. Ada yang tak asum seperti itu. Lihat. Jawabannya apa? Jangankan beliau rahimahullah ta'ala. Bahkan Abu Bakar as-Siddiq. Radiyallahu ta'ala anhu. Ada yang terleputar. Ada yang masih ingat. Kisah tentang. Omar bin Khattab. Mau masuk ke negeri Syam. Ternyata sedang terjadi wabah ta'un. Terus atau pulang? Apa kisahnya coba? Kisahnya dikumpulkan dulu oleh Omar bin Khattab. Sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin. Kumpul. Muhajirin. Kumpulkan muhajirin. Kata Omar bin Khattab. Berkumpul sahabat muhajirin. Ketanya. Bermusyawarah dengan muhajirin. Pada muhajirin. Tidak terus. Kita pulang. Terus. Tidak bawa hujah. Sudah. Selasai. Kumpulkan sahabat Anfa. Ansar dikumpulkan. Runding. Gimana? Ya itu tadi. Pulang. Atau terus. Tidak bawa hujah. Tiba-tiba. Yang datangnya terlambat. Disebutkan dari milita itu. Hudaifah Ibn Liyaman. Aku ingin tanya. Apakah kau mengertai hujahnya? Ternyata disebutkan oleh Kudaifah Ibn Liyaman. Barang siapa. Barang siapa yang mendapati di satu negeri sedang terjadi wabah. Maka yang di dalam. Daerah wabah itu. Jangan keluar. Dan yang dari luar. Jangan masuk ke dalam. Hadis. Itu semua pendapat sekian orang. Dari kalangan muhajiri. Dan dari kalangan ansur. Lewat. Dengan satu. Satu orang. Bisa mengalahkan semua. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama. Agar kita menjadikan Rasulullah sebagai ikutan. Tidak melihat pamurnya seseorang. Demikian hebatnya. Muhajiri. Siapa yang tidak tahu muhajiri? Ansur. Siapa yang tidak tahu ansur? Tapi ketika yang bawa hujah satu orang. Makanya. Apa yang diikuti Umar? Lihat. Diikuti pendapat satu orang. Walaupun berlawanan dengan pendapat tempat-tempat yang lain. Tapi yang satu orang itu di atas. Ujah. Itu yang diikuti. Tiba. Ini penting. Keidahnya penting. Sehingga kita jangan menganggap. Ini alim pasti mengetahuinya. Belum tentu. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Tentang. Tentang. Ya ini. Muad bin Jabal. Yang diutus oleh Rasulullah ke negeri. Inakatati kauman min ahlil kitab. Falyakun. Awala. Awal taduhum ila syahadatillah. Engkau akan berjumpa. Dengan. Ke satu negeri. Inakatati kauman. Engkau akan mendatang satu kaum. Darikan ahli kitab. Ahli kitab adalah orang yang alim. Di dalam agama saat itu. Ya agama mereka. Mereka adalah orang-orang alim. Dalam agama mereka. Maka jadikanlah. Yang pertama engkau suruh kepada mereka. Adalah. Tauhidullah. Bertauhid. Bukan berarti. Kalau begitu. Ulama ahli kitab tidak mengerti tauhid. Ada yang terluput. Kan. Sama. Di masa sekarang pun begitu. Masya Allah. Alim. Di dalam agama ini. Mereka mengerti. Alkitab dan sunnah. Tapi bisa jadi terluputkan dalam perkara. Tauhidullah. Buktinya banyak orang yang gak ngerti tauhid. Sudah profesor. Doktor. Ternyata dalam urusan usuran akidah. Nol fotol. Gak percaya adanya azab kubur. Gak percaya diciptakannya surga dan neraka. Sudah tercipta. Itu karena apa? Gak ngerti. Gak paham dia. Gak masih yakin keris itu ada sesuatu hal yang tidak memberikan pengaruh apapun juga. Ya sajalah. Anggap saja seperti HP. Gak nanti beda. Besok. Anu yang digantung-gantungkan raja-raja yang digantung-gantungkan di tengah rumah. Meminta kepada orang-orang yang telah meninggal. Zikir di sana. Tilakatan di sana. Bersemedi di sana. Karena itu orang-orang yang alim yang ngerti tentang agama. Tentang Al-Quran. Tentang Sunnah. Ngerti. Tapi ada orang yang melakukan seperti itu. Menunjukkan. Demikianlah. Maka seruan-seruan kita seperti ini. Aslinya adalah untuk kita kaum muslimin. Sebagai bentuk pengingat. Fadakir. Fa'ina zikrotan fa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu akan berikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi hatinya yang bersih. Ini saya dia akan terpahamkan dengan kondisi seperti itu. Demikianlah ma'asyal muslim ini pada Allah. Berarti koedah ini sudah kita bangun dalam beberapa pertemuan. Tidak ada yang berhak untuk kita ikuti. Melainkan Rasulullah SAW. Dan dalilnya kata Syekh Fawjan demikian. Dibacakan. Firman Allah SWT. Laqadja akum. Akan kita rinci. Syekh Fawjan memberikan rinciannya di sini. Aulih ta'al. Firman Allah SWT. Laqadja akum. Sungguh telah datang kepada kalian. Ja'akum. Ayuhannas. Wahi manusia. Hadha khitab li jami'innas. Dan ini adalah pembicaraan kepada untuk seluruh manusia. Disampaikanlah. Ja'akum. Sungguh telah datang kepada kalian. Jadi untuk sebuah manusia. Muslimnya maupun kafirnya. Li'anna risalatahu. Amatun li jami'il. Li jami'il. Li jami'il saqolaini. Karena risalahnya untuk seluruh. Alam ini. Untuk seluruh. Saqolaini. Saqolaini itu. Makhluk yang diberi. Dua. Kewajiban. Yani. Dua mahluk. Saqolaini. Al-ins wal-jin. Manusia dan jin. Jadi risalah agama ini. Bukan hanya untuk manusia saja. Juga untuk kaum jin. Sehingga. Seakan-akan ini menjadi pintu masuk. Bolehnya berinteraksi dengan. Jin. Padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Karena. Kita tidak mendapati para ulama yang secara khusus. Yang ini. Apa. Berdakwah kepada bangsa jin. Allah alam. Dinisbatkan kepada. Dan memang para kejadiannya kepada Sheikh Bin. Orangimu'ala ta'ala. Bahwa beliau pernah. Berdakwah untuk saudara-saudaranya dari kalangan bangsa jin. Dan saya tidak tahu ceritanya. Mungkin mereka yang pernah duduk bersama beliau itu. Seperti beberapa ustad di negeri ini. Ya kan. Yang pernah belajar mengambil ilmu di Sheikh Bin. Itu ada. Mereka memberikan. Katakan persaksiannya. Adapun. Saya tidak mengerti. Jadi. Saya tidak punya hak untuk. Bicara di. Dalam perkara ini. Akan tetapi kita meyakini bahwa. Bangsa jin. Juga mendengarkan. Bacaan-bacaan Al-Quran. Dari mana? Dari ayat Al-Quran. Yang Allah memberitakan. Ini sebagai dalil. Apakah Rasulullah SAW tahu? Nabi tidak tahu. Bahwa beliau. Dikitari oleh. Para bangsa jin. Tapi Nabi diwahyukan. Katakan. Oh ya ilayya. Diwahyukan kepada aku. Jadi. Dalam proses seperti itu. Bukan Nabi kemudian. Membacakan Al-Quran kepada bangsa jin. Tidak. Tidak. Tapi. Allah memberitahu kepada Nabi. Bahwa. Bangsa jin itu. Mendengarkan bacaan beliau. Alayhi salatu wassalam. Jadi. Tidak perlu kita kemudian. Ya model. Katakanlah sekelas model saya. Kayak gini. Tidak paham tentang perkara seperti itu. Kemudian. Kita misalkan. Ada kajian khusus untuk bangsa jin. Kita tidak tahu. Apakah mereka dimana. Seperti apa. Yang wajib kita imani. Mereka ada. Dan mereka mendengar. Mereka mendengar. Sehingga. Dari kalangan bangsa jin. Itu tidak harus. Kemudian kita bersusah payah. Membangun komunikasi. Dengan mereka. Ada kan yang memang. Aduh. Sengaja. Mencari-cari. Wah. Dengan ilmu itu. Tirokat sana. Tirokat sini. Nyare di sana. Nyare di sini. Berupaya untuk bisa berkomunikasi. Ngapain. Repot-repot. Untuk dijadikan hodam. Hodam. Maksudnya hodam apa. Pembantu. Untuk dijadikan. Pembantu. Gala. Sekali-kali. Tidak. Mana ada. Mana ada bangsa jin. Dijadikan pembantu. Karena dia tunduk. Tunduk kemana siapa. Apakah umat Islam. Diberi kekuasaan. Untuk bisa menundukkan bangsa jin. Tidak. Yang ada adalah. Nabi Sulaiman. Dan itu. khususnya untuk beliau. Sehingga Rasulullah SAW pun. Tidak apa untuk melakukan seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah keinginan Nabi Sulaiman. Permintaan beliau kepada Allah. Agar. Keutamaan ini. Tidak diberikan kepada orang yang sebelumnya. Dan sesudahnya. Ada dalam Al-Quran itu. Suratnya kemarin sudah ditulis-tulis. Masya Allah. Caring dibaca. Tidak diberikan kepada orang sebelumnya. Menunjukkan itu adalah permintaan Nabi Sulaiman. Kalau sekiranya. Aku tidak teringat dengan ucapan saudara aku Sulaiman. Nicaya ifrit itu akan aku cekik. Dan aku ikat di tiang masjid. Untuk jadi tontonan. Anak-anak Madinah. Itu Rasulullah SAW. Dan berarti itu untuk Nabi Sulaiman. Ada pun kita. Untuk Islam. Tidak ada seperti itu. Tapi Masya Allah. Luar biasa. Orang-orang yang. Punya keinginan seperti itu. Mereka mau melakukan amalan-amalan tertentu. Bacaan-bacaan tertentu. Bahkan. Ini pengalaman saya yang sealami sendiri. Itu dijadikan. Istilahnya. Wili Dhani ke surat ini. Ayat yang terakhir. La koja akum rasulum minang fusikum ajijun alaihi ma'anitum harisun alaikum bilmu'minina raufur rahim. Seribu kali. Dibaca. Terus diulang-ulang. Sampai malam. Tidak tidur. Besoknya puasa. Terus begitu ya. Dibaca la koja. Sehingga orang punya ilmu kebatin namanya la koja. Nah ini. Pasti. Lebih tingin dari ini. Itu adalah asmaul husna. Sama begitu. Punya. Gokobol dan lain sebagainya. Ini biasa dulu. Sekian puluh tahun yang lalu. Orang-orang bondok itu. Belajarnya. Bukan belajar tentang alkitab, sunnah. Belajar tentang ilmu kebatinan. Pulang. Ke kampung itu. Ya. Kayak gitu. Ilmu kebatinan. Dia tertanya orang-orang tua kita. Kayak gitu. Subhanallah. Jadi bondok itu dulu. Bukan untuk cari ilmu. Bondok itu untuk cari ilmu kebatinan. Datang. Sudah di majid. Bak pikpuk. Bak pikpuk. Ini saya ngalami sendiri. Nah diantaranya ini. Ya. Apakah seperti tidak. Rasulullah tidak. Bersusah bayang untuk membangun dawah kepada abang sajid. Hanya cukup disampaikan. Mereka mendengar. Beriman. Lesai. Kita pun begitu. Apakah ada bangsa yang itu bisa jadi ikut. Makanya bangsa. Di kalangan jenis itu. Ada yang kafir. Ada yang muslim. Muslimnya ada yang kejawe. Ada yang puritan. Ada yang alus sunah salafin. Ada yang jawa gitu. Jil dan lain sebagainya. Macam-macam. Tergantung bagaimana di dunia. Dan nanti mereka akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah sako lain. Diberi dua yang mendapatkan beban. Untuk beribadah. Makanya Allah menyatakan. Tidaklah kami ciptakan jinn dan manusia melingkang untuk diperintahkan. Beribadah. Kecuali untuk mentauhidkan Allah. Sama mereka pun. Ketika mereka melakukan kesyirikan. Nica yang mereka pun akan mendapatkan. Maka cukup sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad dulu. Dengan keimanan yang kuat. Ketika ada orang yang katanya kesurupan. Imam Ahmad sibuk mengajar. Bawa terompahku. Pukulkan kepada dia. Kalau memang dia kembali. Sama terompahnya Imam Ahmad saja mereka takut. Ya kenapa? Alim Imam Ahmad. Bukan berkodoh terompahnya sakti. Tidak. Ya karena memang demikian. Jadi ahlu ta'uhid. Itu bukannya kemudian bekerja sama dengan jin. Jinnya yang takut. Sehingga dulu. Ada seorang tukang sihir. Zaman Khalid Al-Qusiri. Tukang sihir. Ya tukang sihir kemana lagi? Perlindungannya kalau bukan kepada bangsa jid. Maka dia dipanggil dengan murid-murid. Khulid Al-Qusiri membuatkan kayu yang dibakar. Katanya kepada Tukang Sihir. Kami dengar engkau tidak mempan dengan api. Ayo terjun ke sana. Takut. Kenapa? Jinnya sudah pergi karena disana ada ahlu ta'uhid. Gubernurnya, pemerintahnya semuanya lah ahlu ta'uhid. Makanya dulu ditangkepin. Para tukang sihir itu. Hukuman kepada tukang sihir. Itu disuruh tobat. Tapi tetap dibunuh. Walaupun saya sudah tobat. Gak apa-apa kamu tobat. Tapi tetap hukumnya lah. Dibunuh sebagaimana. Dimisbatkan kepada Umar Ibn Khattab. Membuat risalah. Sampaikan kepada semua. Katakanlah para pejabat negara. Pejabat negeri ini. Ia apapun dari kanan tukang sihir. Maka wajib untuk dibunuh. Maka ketika muridnya dikatakan kepada. Ayo kamu. Terjun ke sana. Muridnya yakin. Diajari oleh gurunya. Masuk ke. Terbakar. Habis. Kata Khalid Al-Kusiri. Kamu mental. Kamu kalah dengan muridnya. Tetap dibunuh. Ini menunjukkan bahwa ma'asyal muslim ini badul. Kalau ada ahli Tauhi. Maka rumah. Yang dibacakan Al-Quran. Dibacakan. Mereka-mereka yang memiliki keyakinan yang kuat. Maka. Masya Allah. Akan hilang di rumah tersebut. Jin. Karena memang tidak suka. Terutama jin-jin yang kaget. Ada pun jin muslim. Bisa jadi terjadi. Ada di tengah-tengah kita semuanya. Duduk. Dan bukan minta perlindungan kita kepada mereka. Walaupun jin itu sendiri. Sudah memberitahu. Bahwa memang ada manusia-manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Berkaitan dengan bab selanjutnya. Untuk risalah ini. Allah. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.